Perusahaannya Farhan. Pakai uangnya Mami? Ya mau gimana lagi? Aku ambil satu sertifikat tanah punya Mami. Dan aku gadei ke temannya Mami. Yang Mimim gak tau. Dan kamu tau? Farhan bilang apa? Apa? Kita akan tetap di proses dan kita akan masuk penjara. Pak Wiratama? Tapi kok bisa ya ada foto Pak Wiratama di sini? Terus ini perempuan siapa coba? Anak kecil. Duit papa. Pak Wiratama? Rin, ternyata obatnya abis. Aku kapotik dulu aja ya beli. Oh yaudah kalau gitu aku anterin ya. Ah yaudah gak apa-apa. Yuk. Yuk. Ziljumunyad! Jamf! Jepralu! Lysa, kamu kenapa? Enggak, Pak. Enggak apa-apa, Lysa. Cuman kebelet aja mau ke toilet. Permisi ya, Pak. Han, gimana, Git? Marga masih sama penyidikan. Tapi kamu udah ketemu sama dia, kan? Kamu udah tanya siapa yang nyuruh dia? Aku udah sempet ngomong sama dia, tapi dia nggak mau ngasih tau siapa yang nyuruh. Kecurigaan kamu masih sama, Han. Iya, Git. Saya masih yakin Lysa dalang dari semua ini. Ide gila seperti ini sangat mungkin keluar dari otak dia yang licik. Tapi, Han, ide seperti ini juga bisa muncul dari pihak Mira. Pihak Mira? Siapa? Lantan suaminya. Mbak Renita serahat ya? Saya mau ibu saya. Tolong panggilin ibu saya. Boleh, tapi Mbak Renita harus tetap tenang ya. Mbak Renita harus serah dulu ya. Nanti saya akan panggilin ibu-ibunya Mbak Renita. Bikiran tidak. Aku mau berhagi. Aku mau berhagi. Renita mau ketemu saya. Dia manggil saya. Mbak Ramita bilang tolong panggilin ibu saya. Ibu bisa kesini kan? Mungkin besok? Iya, iya. Besok saya bisa. Besok saya pasti langsung kesana ya. Makasih-makasih informasinya. Dari siapa, Bu? Dari rumah sakit. Tau nggak, katanya Renita mau ketemu sama ibu. Jadi dia bilang sama petugas kalau dia mau ketemu karena dia mau ngobrol sama ibu. Ya ampun akhirnya ya, Bu. Ya udah, kalau gitu besok Rani antarin ya rumah sakit. Iya. Makasih ya, Lani ya. Hei. Tadi apa? May. May. Ibu kamu sama Lani datang ke rumah nyariin kamu. Ya, tapi seperti pesan kamu, ibu nggak kasih tahu kalau kamu di sini. Makasih ya, Bu. Tapi saat ini aku masih pengen sendiri dulu, Bu. Tapi May. Mereka tuh sangat khawatir sama kamu. Bu. Iya, aku tahu, Bu. Nanti aku akan ngabarin mereka ya, Bu. Tapi kalau saat ini aku benar-benar masih pengen sendiri dulu. Mungkin kalau keadaan aku sudah lebih baik, aku pasti kabarin orang rumah. Harus kabarin ya. Kasihan. May. Apapun permasalahan kamu, ibu selalu doakan. Semoga kamu ikhlas dan ridho dengan semua ketetapan Allah. Ya. Makasih ya, Bu. Makasih banyak buat Tuhan. Ya sudah. Kalau gitu, ibu pamit dulu ya. Ibu mau ke rumah saudara dekat sini. Hati-hati ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus. Ngapain sih dia kesini mulu? Terus. Ngapain sih dia kesini mulu? Dekati. Terus. Keren. Sudah lah biarin aja. Kayaknya dia lagi ada masalah deh. Ya kenapa, Rose? Emang kamu garis siapa? Dia leken terus. Keren. Aku aja kalau lagi ada masalah, pasti nyari dia. Dia juga kalau lagi ada masalah, nyarinya aku. Rene, maaf tapi kayaknya kamu pulang aja ya. Arya pasti mau curhat, tapi kalau ada kamu dia pasti gak enak. Ya aku tau sih, Ros, kalian tuh udah temenan lama. Tapi inget ya, kamu tuh jangan sampe lho kerayu sama dia. Ya? Iya, dia gak pernah ngerayu aku kok. Ya udah, kalau gitu aku pulang duluan ya. Kamu cepet cembuh ya, Ros? Iya. Udah. Udah. Aduh, aku minta maaf ya. Aku jadi harus minta kamu pulang. Gak apa-apa, Ros. Santai aja. Aku balik ya. Udah. Udah, hati-hati. Kamu kenapa? Ada berita buruk ya? Ya udah, ya udah. Ngobrol di dalam, yuk. Ntar ya. Ayo dong cerita sama aku, ada apa sih? Aku udah ganti uang perusahaannya Farah. Pakai uangnya Mami? Ya mau gimana lagi? Ya mau gimana lagi? Aku ambil satu sertifikat tanah punya Mami. Dan aku gadai ke temennya Mami. Yang Mami gak tau. Dan kamu tau? Farhan bilang apa? Kenapa? Kita akan tetap di proses dan kita akan masuk penjara. Masih penasaran Han? Sama orang yang nyebarin video aksi itu. Penasaran sih pasti. Cuma bukan itu yang saya pikirkan sekarang. Terus apa? Ucapan kamu tadi di kantor polisi. Soal mantan suaminya Merah? Kamu ada benarnya juga, Gip. Bisa jadi pelakunya dari pihak Merah. Terutama mantan suaminya. Mengingat dia punya sifat yang kurang baik. Itu satu hal. Tapi mungkin bukan cuma itu. Maksudku, perceraian itu meskipun cerainya baik-baik. Tapi tetap aja menyakitkan. Apalagi kalau kesalahan itu terletak pada diri kita sendiri. Mungkin lebih menyakitkan. Iya. Soal? Satu hal yang pasti, Gip. Siapapun pelakunya, saya nggak akan pernah memaafkan perbuatannya. Yes. significant kunikan lendakanya. Satunya kecil-mati. Tahu haltu sat lonely as residu ou in butir subuh hidup. 不會再uk guidelines? Terima kasih. Napa.